Intro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura menyiapkan pembentukan kampung KB di Skow 3 Kampung. Rencananya pembentukan kampung KB dari DP3AKB Kota Jayapura ini setelah pemerintah Kota Jayapura mencenankan 6 kampung KB pada tahun 2016 dan tahun 2017 yakni Kampung Waina, Kampung Yoka, Kampung Nafri, Kampung Tobati, Kampung Kayu Batu, dan Kampung Mosso. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura Nyonya Beti Antoneta Pui mengatakan bahwa rencana pembentukan kampung KB berat tujuan untuk menekan pentingnya program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang utamanya adalah pengendalian jumlah penduduk yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kampung KB ini menjadi, mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pengembangan Kampung KB sendiri bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta pembangunan sektor terkait lain. Ada dinas-dinas lain yang akan sama-sama dengan kami dari BKKBN Provinsi tetapi dari dinas pemberdayaan perempuan akan menggarap kampung ini untuk tujuan hari ini kita bentuk Kampung KB setelah dilakukan sosialisasi. Betty Pui menambahkan bahwa di sisi lain kenyataan masyarakat yang dapat ditemui adalah adanya berbagai perubahan dan permasalahan sosial terutama terkait kemiskinan, kerukunan, keharmonisan antar warga masyarakat serta pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan sosial yang dengan cepat berkembang sesuai dengan informasi dan teknologi saat ini. Sementara inti dari Kampung KB ini sendiri adalah untuk memberikan akses pelayanan kepada keluarga atau masyarakat dalam hal informasi kependudukan, layanan KB dan pembinaan serta fasilitas kepada kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, dan BKL serta UPBKS dan Pusat Informasi Konseling. Kegiatan sosialisasi persiapan pembentukan Kampung KB untuk Sko 3 Kampung ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Jayapura berlangsung di kantor Kepala Kampung Sko Yambe selasa 6 Juni 2018. Terima kasih telah menonton!